Intro Ingin melepas penat atau sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga? Travelling atau berwisata jadi salah satu solusinya. Travelling kini jadi sebuah tren. Banyak orang berbondong-bondong mencari desinasi wisata unik dan indah untuk dikunjungi. Libur telah tiba, hore! Lihat nih outfit saya, udah pas kan? Pas buat apa? Liburan! Udah masuk akhir tahun, saya yakin kalian pasti juga udah rencana liburan. Tapi bingung, kira-kira dalam negeri atau luar negeri ya? Tapi denger-dengar, zaman sekarang katanya banyak masyarakat Indonesia yang liburan ke luar negeri. Emangnya iya? Pastinya animonya masih sangat baik ya. Karena industri ini ya udah 5 tahun terakhir ini selalu bertumbuh. Mungkin di Desember ini biasa banyak saljunya tuh. Untuk orang-orang yang mungkin, ya orang Indonesia di tropis lah. Biasa keluar negeri, mayoritas akan nyari yang bukan tropis ya. Banyak saljunya seperti itu. Yes, rupanya warga Indonesia yang berlibur di akhir tahun ini banyak yang mencari suasana baru. Seperti salju. Bahkan kalau kita lihat, 5 top desinasi di nominasi negara yang miliki 4 musim. Satu Korea. Dua Turki. Tiga Inggris. Empat Jepang. Lima Cina. Oh gitu, ternyata masyarakat Indonesia ke negara asing karena perbedaan cuaca. Tapi ada juga loh yang memang ingin mempelajari tradisi, budaya, adat. Atau jangan-jangan kamu yang rencananya mau belanja. Jangan dulu buat rencana belanja. Banyak loh yang harus dipersiapkan sebelum liburan ke luar negeri. Ini nih, aku kasih tipsnya biar liburan kamu nyaman dan berkesan. Ini nih, buku pertama yang harus kamu siapkan. Yes, betul. Paspor. Ini harus kamu siapkan pertama kali sebelum masuk ke negara asing. Ini semacam identitas kita kalau ingin pergi liburan. Tapi harus dicek, meliti. Apakah tanggal expired sudah memasuki masa tenggang 6 bulan? Karena tiap negara beda-beda peraturannya. Di era media sosial gini, udah sulit lagi cari informasi. Kalau aku pribadi sih, sebuah perjalanan harus direncanakan detail. Mau kemana aja sih, mau ngapain aja, biar nanti di sana nggak bingung-bingung. Mulai di booking dari sini, dari hotel, tempat penginapan. Dipilih dari hotel bintang 1 sampai bintang 5 sesuai dengan kemampuan. Spot wisata kece. Cari yang unik dan khas, yang pastinya juga Instagramable dong. Hayo lo, mau liburan jangan sampai saltum. Cari tahu negara yang kamu kunjungin lagi musim apa, suhu udaranya berapa. Biasanya sih kalau di daerah Asia, Eropa, Amerika, akhir tahun gini nih, lagi musim dingin. Tapi kalau Australia, malah lagi musim panas. Kalau aku, nggak usah jauh-jauh. Deket, tapi udah masuk musim dingin. Kalau mau packing baju musim dingin, nggak usah banyak-banyak. Bawa coat nih, cuma dua aja cukup. Yang penting, sehari-harinya bisa kamu pakai. Mau liburan, pasti menghabiskan banyak waktu. Niatnya mau jalan-jalan, jatuh sakit, malah tidur di hotel. Jangan sampai. Makanya sebelum berangkat, siapkan dulu vitamin, obat-obatan. Jadi kalau di sana rasanya udah mulai agak nggak sehat nih, bisa langsung diminum. Itu dia tuh beberapa tipsnya. Terlihat mudah, sepele, tapi kalau nggak dilakukan, fatal akibatnya. Rencanakan secara baik syaratnya harus bawa apa aja, detail perjalanan, dan keuangan. Jangan sampai niatnya liburan mau seneng-seneng, eh malah ngutang. Udah, aku mau liburan dulu. Goodbye all. Anjana Demira, Atif Aiman, melaporkan untuk NET. Happy Holiday!